Pertama-tama Kita buka Adopt Illustrator Ukurannya kita buat 1920 dikali Dikali berapa nih Kalau ini nih 1080 ya Nah Dokumennya seperti ini Lalu Kita buat dulu Gambarnya Kita buat kotaknya Kita ambil dari sini Kita buat kotak Terserah kita mau buatnya seperti apa Misalnya seperti ini ya Misalnya kotaknya seperti ini Lalu kita line di tengah Nah ini kan terlalu Gak apa-apa Terus Ini Supaya sudutnya tidak terlalu Tajam Kita klik kotaknya Lalu kita pencet disini Nah Ini kita bisa kendali ini Kita bikin sudutnya Jangan terlalu tajam Nah mungkin seperti ini ya Nah ini Silahkan teman-teman Sesuaikan aja Bordernya Mau seperti apa Misalnya jangan terlalu hitam Misalnya abu-abu Boleh Lalu Strokenya Strokenya Jangan terlalu tipis Tebal dikit Misalnya tiga Oke Nah kenapa saya kasih border Supaya Kalau backgroundnya putih Tetap kelihatan ya Nah ini saya Kasih warnanya Agak sedikit mudah Biar ini Lalu Kalau mau dikasih drop shadow pun Boleh Ya Efek Misalnya drop shadow Drop shadow Saya biasa disini 0 0 Lalu disininya 35 saja Belurnya 5 Oke Begini ya Seperti ini Nah Kotaknya sudah jadi Nah Kita buat Kalau saya sih lebih suka Buat Semuanya disini dulu Buat Ini dulu Ini buat Foto kalian Masukin di sini Terserah Lalu disini Namanya Nama Misalnya Contoh Catrice Jakob gitu ya Dibesarin Terserah Yang Bagus Biasanya Saya Pakainya Ruduk Terserah Biasa Jepon Nah Biasanya Saya juga Tidak terlalu Hitam Supaya Supaya Tidak terlalu Kaku Terserah Lalu Ini saya Buat Lagi Misalnya Biasanya Terserah Terserah Nah Channel Atau Apanya Terserah Terserah Sedikit Lalu Dipirin Lagi Nah Ini diatur Atau 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 Gimana Enaknya Ini Kalau Mau Di Papacity 50% Juga Boleh Biar Biar Tidak Terlalu Kaku Biar Tidak Terlalu Gonjreng Oke Seperti Ini Nah Disini Kita Mau Buat Tombol Subscribenya Rectangle Ya Rectangle Seperti Ini Warnanya Kan Harusnya Merah Kita Pilih Aja Warnanya Merah Dan Biasanya Sudutnya Saya Nggak Mau Terlalu Tajam Sedikit Aja Sorry Biasanya nah sekarang tinggal kita buat tulisan subscribenya kita ambil dari sini tulis subscribe ya tulisannya berwarna putih opacity-nya 100 aja ya jadi fontnya terserah kalian disesuaikan saja misalnya contoh diganti menjadi arial arial narrow ya atau narrow seperti ini ya supaya lebih pas ininya kita line di tengah lainnya itu selection di tengah ya supaya ininya lebih hidup kita kasih efek stylize innerglow ya innerglow ininya di hitam lalu center eh sorry add setup ininya di kita tes-tes aja nah ini oke oke begini kayaknya oke cantik juga ya kayak seperti ini kasih efek-efek aja gitu biar biar lebih di oke aja gitu pelurnya dua aja mungkin ya hai 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 lihat oke lah ya biar tidak terlalu kaku ini fotonya terserah kalian mau pakai foto apa misalnya contoh 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 ini saya bikin warna aja lah ya warna aja ya misalnya saya kasih nama nah ini lalu kita buat tombol subscribe-nya pakai ID jadi kita duplikat dulu nah ini kita rata tengah Hai lalu ininya kita buat jadi abu-abu abu-abunya warnanya kita lebih tua sedikit lebih tua sedikit lagi 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 ini kita bebas-bebas aja sebenernya ya di ini berkreasi aja sudah tidak ada benar atau tidak ada salah nah seperti ini ya jadi kita ke sampingin dulu taruh bawa dulu jadi nanti begitu diklik ini akan pindah ke kiri sedikit lalu akan muncul loncengnya ya kita mau buat loncengnya gimana caranya kita ambil dari Google Google kita klik cari di Google ini saya udah cari subscribe bell lalu kita screenshot aja kita screenshot terus kita buka di sini kita buat sendiri aja buat sendiri buatnya gimana terserah kalian ini saya pressing aja ya saya kasih secara cepat aja secara kasar aja ya oke seperti ini saling kita ambil warnanya dari sini lalu kita buat lingkaran di sini dengan lingkaran ya di sini ya lingkaran sama yang sedikit ya posisinya ya lalu kita belah kita belah 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 di tengah sini kita pakai red finder di bread gitu dengan nah ini terserah kita mau bikin sendiri mau pakai apa cara yang lain juga boleh bebas aja ya atau kalau kalian punya ikon sendiri cari sendiri ikonnya juga boleh ya cari dari internet bebas aja ini contoh aja ya ini contoh saya duplikat lalu saya reflect lalu saya tempel disini lalu saya join ya jadi deh ini gambarnya kita hapus dulu ini jadi ya kita grup dulu kita kecilin seterserah kita maunya seberapa besar ya kan biasa tombolnya kecilnya segini aja ya nanti bakal ada di sini nih kita taruh di bawah dulu lalu ini kita grup dulu ya ini kita pindahin ke bawah ini kita simpan dulu ya gambar yang ini kita simpan ya kontrol 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 shift out s ya lalu kita pilih png transparan kita lihat ini seperti ini ya lalu kita save save misalnya save nya dimana arsaraya desktop saya bikin folder baru ya lalu kita simpan juga kita pastikan udah sesuai dengan yang kita mau kita simpan lagi PNG juga, jadi kita simpannya Tombol begini aja ya Simpan Sub merah gitu ya Nah, lalu Tombol yang abu-abunya Eh, cari, belum digrup Digrup dulu Tombol yang abu-abunya Kurang lebih disini ya nanti ya Jadi Agak ke kiri dikit nanti Nah, ini yang lain kita Singkirkan dulu Kita set lagi Sub Abu Gitu ya Lalu Yang berahnya kita singkirin Nah, ini Kita taruh disini ya Taruh disini Ini Kita ungroup dulu Ungroup dulu ya Nah Yang ininya Kita pilih Kita pilih Lalu Sama yang lainnya Kita pilih juga Kita singkirin dulu Lalu kita save Kita lihat dulu ya Si lonceng kecil ini ya Kita save ya Kita save Lonceng Satu Kita Andul lagi Lalu kita yang lain Kita singkirin Semuanya ya Kita save lagi Kita lihat lagi Ini loncengnya ada Efeknya Lonceng 2 Kita sebutnya ya Nah, bahan-bahannya Sudah ready Oh, sorry Kurang Kurang mouse-nya ya Mouse-nya Mau kita bikin sendiri Ini juga boleh Atau kita cari Dari internet Juga boleh ya Misalnya contoh Kita cari Mouse Pointer Pnj Gitu ya Nah, terserah Teman-teman Mau yang mana Misalnya Contoh Kita ambil Yang ini Nah, ini Mau di save Juga boleh Atau mau Dibuat sendiri Juga boleh Misalnya Kita mau buat Sendiri Kan kita bisa Pilih Kurangnya Seberapa Seberapa Yang kita Mau ya Nah, ini Saya coba Bikin sendiri Ini kurang Nga Oke 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 Ujungnya Kita agak Kasih Nah, begini Ya Jadi Mouse-nya Kita kasih Warna Hitam Kasih Stroke Juga Ya Kasih Stroke Juga Boleh Stroke Di Bawah Aja Maka Di Bawah Fil Nya Kasih Stroke Warna Putih Biar Cantik Ya Kita Kecilin Dikit Sesuai Dengan Yang Kita Mau Nah Misalnya Posisi Disini Gitu Ya Disini Seberapa Terusnya Ditambah Tiga Misalnya Ya Yang Lebih Lima Aja Oke Nah Mouse-nya Kita Save Sekarang Kita Masih Mouse-nya Kita Save Mouse gitu ya Berikutnya Kita Buka Filmora Kita Buka Filmora Kita Bikin New Project White Screen Terserah Ini Kita Mau Seperti Apa Nanti Kita Yang Pilih Ya Oh Ini Udah New Ya Kita Buka Kita Punya Project Ada Di Desktop Tadi Nah Ini Kita Masukin Semuanya Yang Tadi Kita Ambil Sample Color Misalnya Green Kalau Di Paling Bawah Yang Pertama Kita Tentukan Mau Bikin Berapa Detik Ini Segini Ya Lalu Kita Ambil Yang Box Dulu Yang Box Kita Animasikan Double Click Disini Animasi Customize Lalu Kita Add Disini Dulu Disini Teman 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 Bisa Kek Kek Kanan Ya Kek Kanan Tersara Mau Berapa Jauh Misalnya Contoh 1 2 3 4 5 6 7 Misalnya 7 Nah Teman Tilih Box Add Lalu Disini Balik Kesini Kita Turunin Posisinya Eh Sorry Bukan Bukan Yang Disini Tor Ini Tadi Disini Ya Disini Dih Tenggak Bisa Bayangin Dari Ini Lalu Pilih Misalnya Disini Ya Add Turunin Turun Dia Turun Nah Disini Teman Teman Bisa Melihat Animasinya Harusnya Disini No Disini Yang Turun Nah Teman Teman Bisa Atur Sendiri Mau Framenya Seperti Apa Apakah Muncul Dulu Disini Atau Bagaimana Misalnya Contoh Kita Tambahkan Disini Muncul Nah Misalnya Seperti Disini Ya Seperti Ya Ini Kalau Saya Pasangnya Disini 111 Disini 0 Seperti Ya Kalau Teman Teman Mau Kasih Efek Efek Lain Pun Boleh Tapi Kalau Mau Standar Seperti Ini Juga Boleh Disini Satu Dua Tiga Empat Lima Di Lima Ini 111 6 7 8 9 Di 9 0 Ya Kalau Dirasa Ini Terlalu Kecil Bisa Dibisarin Sendiri Ya Ini Animasi Masuk Dan Ini Animasi Keluarnya Disini Ya Kita Add Lalu Disini Add Lagi Lalu Disini Add Lagi Ini Ini Akan Keluar Keluarnya Sini Begini 111 Tadi Kita Samain Aja Kita Lihat Loh Set Nah Oke 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 Rampu Aku nah berikutnya kita mau tambahin yang tulisan subscribe nya ini ya teman-teman kita mau sama ini jadi kita double-click begini di bagian subscribe kita tambahin lalu kita pilih box kita ke samping pilih subscribe kita tambahin ke samping lagi tambahin lagi lalu kita perhatikan ininya disini 0000 sama disini kekiri disini minusnya kita copy dan kita pilih subscribe kita kopas sini pilih box ke samping nah disini 180 kita kopas juga jadi sama persis demikian juga yang disini untuk untuk kembalinya kita tambahin disini Oh sorry yang merah mah nggak usah yang merah lihat usahnya ini karena kan ini nanti mau begitu diklik hilang itu nyaman nah kita udah animasi begini ya tetap berikutnya kita animasikan Mouse kita terus kita ya kita ambil boxnya ke dalam nanti terakhir kita mau berada posisinya di sini kan subscribe nya ya mausnya ya double-click kita pilih kita pindahin aja maksudnya mau dibawa misalnya disini pas disini ya nah berikutnya kita ke sini lalu kita pindahin lagi kita add dulu tapi lain misalnya sini ya lalu di bagian akhir kita tambahin posisinya posisinya di sini ya kita coba lihat seperti apa nah silahkan teman-teman kalau dirasa kurang pas bisa dipindahin sendiri nah misalnya baru mau munculnya nanti begitu dia ini juga bisa berarti ini aja begitu muncul baru nah ini kalau yang bagian sininya dirasa kurang pas tinggal dipindahin aja agak aneh gerak aneh ya seperti ini ya nah di ini kita akan tambahkan efek klik nih ya klik ya efek kliknya ini berarti kita kita tambahkan disini dan berikut dulu kita tambahin lalu jarak 2 kita tambahin lagi jarak 2 lagi kita tambahin lagi nah di bagian yang sini kita pilih keonya kita rubah jadi 70 jangan lari itu kita pindahin lagi setepatnya tadi yang sama kita lihat ya apakah sama apa enggak ya nah buat menambah efek klik kita bisa ambil audio klik cari aja dari dari internet banyak ya klik 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 kita masukin tambahin aja di sini ya klik 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 nah buat menambah efeknya kita tambahkan ya di sini saya coba bikin lingkaran sekarang segini aja abu-abu ya abu-abunya mungkin agak sedikit mudah tapi saya save klik video ya tambahkan di sini atau klik ya masukin taruh di bagian bawahnya nah ini kita kasih efek misalnya blendingnya multiply gitu ya opacity nya kita di 50% aja oke nah sebelum di klik lihat coba kita kita coba tambahkan efek lagi di sini kita tambahkan double klik animasi tambah ya customize tambah nah di sini kita scale sedikit ya kita scale jadi 20% gitu ya kekecilan 30% kita pindahkan di sini kayaknya kekecilan ya 40-50% juga nah seperti ini lalu kita oke dulu kita klik di sini ini sepertinya agak terlalu besar juga ya dikecilin deh 70% aja kita pindahin sampai di sini ini opacity nya kita rubah ya jadi ini remove comparatifnya terlihat sudah tersesuaikan ya dari tadi dari tadi dari tadi dari tadi dari dan tadi sampai sampai riding Hai Opacity nya kita rubah disini jadi 25 aja gitu ya Hai ini posisinya disini kita tambahin pas itunya kita nolin jadi seperti ini nih coba ya kita jadi ada efek klik gitu ya Oke kita jangan lupa kita simpan dulu ya project dulu ya project misalnya di desktop berikutnya kita mau kasih efek begitu diklik dia akan berubah menjadi abu-abu berarti kita begitu diklik begini ini masukin yang abu-abu posisinya tapi harus dibawa ya bahwa nya mouse ya nah yang merahnya ini kita bakal animasikan animasikan berpindah kita double klik ditambah lalu kita ke kanan dua kali tambah ke kanan dua kali tambah ke kanan dua kali tambah nah ini nanti posisinya kita mau pindahkan ke kiri dikit ke sini tetapi subscribe abu-abu Oke disini ya berarti minus 11 ya Nah disini kita opacity nya kita bikin 0 lalu yang disini setelis ini sebalikkan serta kurang Apple tapi menungis 11 bandit kan tadi NP11 belajar jaga dirilis berapang kiri meno 8 bandit 7x8 ke positinya kita buat jadi 2 80 misalnya ya lalu dia ini kita buat disini minus 6 disini tadi kan 80 60 berarti ya kebalik dia bikin 80 ya kalau bencet-bencetnya aku dulu disini 80 coba kita yang abu-abunya kita jangan kita lihat dulu yang ini dulu nah begitu diklik ada efek begitu ya jadi klik di grab dia langsung ke kiri dan menghilang nah yang kita perlukan abu-abunya begitu diklik muncul jadi kita tambahkan disini keyframenya tambahkan lalu disini juga tambahkan disini tambahkan jadi disini masih nol-nol dulu ya muncul ya nah disini baru muncul nih baru muncul tapi dari 20 persen aja nah disini baru 60 persen di frame berikutnya dua frame dari situ baru 80 persen kalau 100 persen juga nggak apa-apa sih kita lihat efeknya seperti apa ya cantik ya Oke lalu kita pasang loncengnya jadi begitu dia ke muncul dari ngeblur begini muncul loncengnya lonceng yang satu dulu lonceng di posisi paling atas ini dulu ya mau langsung muncul juga boleh atau kita mau tambahin keyframe juga boleh ya tambahin keyframe misalnya tambahin satu disini satu disini disini masih 50 persen opacity-nya begitu disini baru muncul gitu ya ini lonceng harusnya posisi di bawah mouse-nya nah sekarang kita animasikan mouse-nya mouse-nya bergerak dari sini kan setelah mengklik dia bergerak sini ke lonceng ya kita double-click disini tambah kita kita posisikan ke kanan set atau kita gerakin juga bisa di sini bisa begini ya Oh tapi kalau dia langsung gerak sorry sorry jangan langsung gerak mendingan disini kita tambahin satu titik dulu sebelum dia bergerak kalau lagi nih ini 2121 ya minus 21 dulu aja kita ya nah disini baru kita tambahin dari minus 2121 nah disini baru kita gerakin tambahin dari minus 2121 nah disini oke lalu kita coba pindahin dari minus 2121 nah lagi nih kita kasih efek klik lagi nih pindahin dari minus 2121 nah disini yang di frame tengah ini kita scale jadi 70 lagi sebab kita mau ada efek ngeklik seperti ini kita lihat dulu seperti ini tamping nah lalu kita mau dia berpindah setelah ini kasih jeda dulu kita tambah dulu di sini baru dia berpindah kemudian mungkin ke sini Eh di sini ini ini tindah ke ini Oh, terlalu kencang Terlalu cepat biaya Terlihat di sini Di sini dikasih cedah dulu 31,122 Ya, jadi Jangan langsung ngeklik Tapi berhenti dulu Oh, malah kita ngeklik Oh, ya ini Kita jauhin dikit Ini ya kliknya kita copy Di bagian sini Kita paste Oke ya Jadi, tidak terlalu tepat Jadi, kita kasih cedah Nah, subscribe-nya belum turun nih Berarti kita harus animasikan turun Sama si lonceng Jadi, kita ambil dari si box Kita lihat di sini Di bagian sini Kita klik Kita pilih di Yang abu nih Subscribe abu Kita tambahkan Kita tambahkan Poinnya Sama di lonceng Juga kita tambahkan Lonceng ininya Tambahkan Nah, kita perhatikan Yang di box ini Ya, 0, 0, 0 Lalu kita klik yang di sini Kita copy Ini yang minus 111 Ini kita copy Yang di abu Kita tambahkan Di sini kita tambahkan juga Lalu kita klik yang di sini 175 Dia ngabut Kita tambahkan Ini kita tambahkan juga Kita lihat ya Oh, kecepatan suara ini Klik-klik ini Klik yang di sini Ya Nah, ini kan dia Bareng-bareng nih Sebenarnya sih Baiknya jangan Bareng-bareng Biar Ini baiknya Kita sih dijauhin Dikit Saya tambahin lagi Ini biar Lebih panjang Lebih panjang Sampai Di sini ya Jadi yang ini Kita pindahkan aja Ke sini Kita pindahkan juga Ke sini Pindahkan ke sini Supaya Masih duluan Baru ini ya Kiit Ini dia Sekarang tinggal kita tambahkan efek suara efek suara ini bisa didownload teman-teman bisa cari sendiri dari manapun juga ada kalau tadi sih saya download dari sebentar nah ini saya ada ambil suaranya dari internet jadi bisa dipakai juga ya kalau untuk efek yang setelah subscribe kan ada efeknya nih setelah ke pencet Bell ini ya disini kan saya ada download seperti itu nah ini saya taruh disini ya yang kliknya saya pakai pun saya sendiri yang ininya saya Oh terlalu cepat Oh efek ininya belum ya setelah dia berubah setelah di klik Nah setelah dia klik gitu disini muncul lonceng dua nih teman-teman perhatikan yang disini loncengnya berarti dan kita ambil keyframe-nya dulu 31,1 22 28,2 32,2 33,2 33,3 34,3 35,6 36,8 37,6 35,6 selamat menikmati ini posisinya kita benarin ya kita tambahkan keyframe disini ya yang turunnya bareng-bareng semuanya kita lihat angkanya kita kopas angkanya gitu ya kita close bareng disini jadi begitu di klik oke muncul loncengnya nah begitu dia turun tambahkan efek woosh gitu ya kita copy dulu kita cut dulu lalu pas dia turun disini tambahkan efek woosh ini ya ini kita simpan dulu kita save lalu kita export ya kita simpan kita simpan kita simpan selamat menikmati semoga bermanfaat bisa dipakai untuk teman-teman semua berkreasi nah misalnya contoh kita buat proyek baru lalu kita ambil sampel video tambahkan inilah yang panjang lalu kita ambil kita punya yang tadi subscribe nya nah ini kita udah jadi ini kita masukin misalnya disini ternyata panjang ini antar tika videonya kita tambahin lagi nah untuk pakainya yang biasa lah klik kanan green screen karena ininya hijau jadi hilang ya jadi gak apa-apa lah buat contoh aja nah buat lebih ini kita render dulu yang berarti logo jangan pake warna hijau ya temen-temen ya oke 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 banget ya kita klon tadi udah ya sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat nanti saya coba akan buatkan beberapa tutorial lagi yang mungkin bermanfaat untuk temen-temen ya kita jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati